Hai bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-temanku sekalian hari ini saya mau membuat mata pancing kail dua ya banyak teman-teman yang nanya katanya bagaimana cara supaya casting gabus tidak mocel ya atau tidak mudah lepas dan kita langsung saja membuatnya teman-teman ya yang pertama itu kita memerlukan pancing kalau saya ini biasanya pakai Hai kek pancing nomor 7 ya temen-temen ya nih nomor 7 ini temen-temen ya pancingnya nomor 7 saya pakai magic carbon dan ada benang ya temen-temen siapkan benang-benang bangunan boleh ini temen-temen ya ini nomor 6 ya temen-temen serta tentunya pastinya kita memerlukan kiri-kiri ah kiri-kiri kita menggunakan yang ukuran M ini ya temen-temen ya saya beli ini dengan harga 5000 rupiah ya temen-temen ya kita langsung saja temen-temen kita membuatnya supaya casting gabusnya nanti tidak mudah lepas atau mocel ya temen-temen ya inilah videonya selanjutnya Oke jadi temen-temen kita ngikut nalik naliknya pakai simpul ya temen-temen ya supaya tidak lepas ini temen-temen ya Nah jadinya seperti ini temen-temen ya kalau sudah ini dipotong ini temen-temen sudah saya potong dan kita rapikan menggunakan korek api ya pelan-pelan Oke selanjutnya kita buat simpul lagi disini temen-temen supaya nanti mata kalian nomor 2 nggak mudah kebawah ya ya temen-temen ya ini dua kali ikat nah sudah ya temen-temen ya lalu kita membuat satu lagi seperti ini temen-temen ya seperti yang pertama tadi ya Nah ini temen-temen pancing yang nomor 2 ya kita ikut kita ikatnya pakai simpul seperti yang pertama tadi ya lalu kita potong kembali ini supaya rapi kita rapikan menggunakan gorek oke udah rapi ini udah dapat dua ya temen-temen ya selanjutnya temen-temen kita gabungkan dua mata kail ini ya temen-temen ya kita ikatnya pakai simpul juga temen-temen supaya tidak mudah lepas ya talinya kita masukkan ke lubang ini tertarik nah seperti ini temen-temen jadinya nah ini seperti ini temen-temen ya jadinya kita potong kembali tali yang terurai panjang ini rapikan menggunakan gorek nah jadinya seperti ini temen-temen nah ini udah matanya dua ya lalu yang disini supaya nggak ke atas kita ikat lagi temen-temen nah temen-temen sudah terikat nah seperti ini ya jadinya temen-temen lalu yang terakhir yang selanjutnya kita pasang yaitu pakai kabel ya boleh kabel terserah kabelnya seperti apa ini saya menggunakan kabel dari bekas handset temen-temen ya kita masukkan ke dalam lubang ini temen-temen supaya nanti kita melempar kodoknya nggak kesangkut ke rumput-rumput ya ini masuk ke lubang ini kita masukkan ya temen-temen ya nah temen-temen saya percepat ya temen-temen karena masuk lubangnya ini kecil ya susah ya nah ini jadinya seperti ini temen-temen ya nah yang disini jangan lupa temen-temen untuk dibelah ya ini lubang kabel disini ya supaya ikannya udah nyangkut nah temen-temen udah saya belah nanti kita kalau sudah tetes ya seperti ini nah kita tes kanan kiri bawah nah ini sudah nah jadi begitu nanti ikannya nangkap biasanya itu kemungkinan itu dari belakang kaki ya di sini cukup nah susah dia jadi kapan sekali kita tarik pasti kena dia oke temen-temen ya nanti kita pasang kodoknya ini dan ini kasih kiri-kiri teman-temannya jangan lupa nah temen-temen jadi seperti ini ya kita cara ngumpani nah yang dibawah itu gunanya untuk masang kaki nah di kaki kita kaitkan dan di kepala juga kita kaitkan di belakang kepalanya ya di belakang kepalanya nah ini seperti ini ya temen-temen ya oke temen-temen video saya sekian dari saya ya mudah-mudahan tidak mudah boncos kita selalu dapat terus ya temen-temen ya oke terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you bye